Intro Hai sahabat lingkungan ketemu lagi di podcast lingkungan Enviro melalui channel Invaruman Institute bersama saya Mahawan Karuniasa Konten kali ini sedikit berbeda ya kita biasanya banyak ngomong urusan lingkungan mulai dari awal sampai akhir tapi kali ini kita ngobrol sama Fabella Wih semuanya kenal semuanya banyak yang kenal gitu ya tiktokers Indonesia kita mau dengar ceritanya gimana sih kok sampai jadi tiktokers itu kemudian ini juga kuliah juga kan ya di Universitas Indonesia di Sekolah Ilmu Lingkungan di Ilmu Lingkungan kuliahnya terus nanti hubungannya apa ya itu kita nanti dengerin Bila apa kabar Bila? Alhamdulillah baik Bapak panggilannya Fabella ya oke senang terima kasih banyak ya Fabella bisa hadir ya ngobrol sama sahabat lingkungan netizen Invaruman Institute kira-kira gimana sih ceritanya Fabella kok terus jadi tiktokers kalau semua kan kita tahu ya kita sekarang di kehidupan dunia digital ya social media itu awalnya gimana ceritanya itu Fabella? sebenarnya saya main tiktok tuh dari 2018 pak 2018? ya itungannya belum lama ya? atau sudah lama itu begitu? awal-awal tiktok muncul itu awal tiktok muncul ya tiktok muncul dari awal itu kuliah waktu jaman sarjana waktu itu S1 dulu sempat dibully karena kan dulu tiktok tuh sesuatu yang rancu dulu pak oke oke orang tuh nggak taunya anak tiktok tuh apa ya alay gitu akhirnya saya nggak main lagi tuh 2019 oh jadi sempat dari 2018 mulai 2019 malah nggak main lagi nggak main karena takut di soalnya dikatainya di kampus oh di kampus sama teman-teman sendiri anak tiktok gitu oh gitu gitu oke padahal dulu followersnya udah 80 ribu kalau nggak salah padahal udah 80 ribu gitu terus berhenti terus berhenti terus masa pandemi covid ini tiktok malah naik naik lagi karena pandemi ya karena pandemi abis itu yaudah saya buka lagi akun yang 80 ribu itu oh ya akun yang lama dibuka lagi akun yang lama dia buka lagi nah berarti follower yang lama hilang hilang kayak saya upload video yang nonton no karena aku udah nggak pada pake tuh nggak pada pake ya oke terus bangkit lagi pak dari awal bikin konten bikin konten bikin konten apaan aja saya bikin abis itu naik-naik followersnya udah sampai sekarang makin naik-makin naik gitu oke nah ini sebagai tiktok konsepnya gimana sih kan pasti tiktokers itu juga ada yang followernya banyak ada yang nggak kan Fabella ini kan berhasil ini Fabella kan ya nah sebenarnya apa sih kunci-kunci mungkin ini juga netizen yang nonton waduh saya pengen nih jadi kayak Fabella itu followernya banyak kemudian kuliah lagi gitu kan ya itu gimana mungkin ada hal-hal tertentu yang selama ini mungkin dari pengalaman juga tapi mungkin dari pikiran itu gimana itu yang pertama punya personal branding sih pak oke personal branding itu penting banget kayak saya personal brandingnya kalau di tiktok tuh pake suara tupai oke itu jadi suaranya dicempreng-cemprengin padahal itu editan gitu oh itu jadi ada kekasannya gitu jadi kalau tahu oh itu suara Kak Fabella tuh muncul di brande tiktok gitu oke oke sedangkan di IG di instagram tuh enggak jadi kalau ada yang mau lihat ada yang mau denger Kak Fabella pengen denger suara aslinya dong ke instagram aja gitu oh gitu jadi kalau suara aslinya ya denger di instagram jadi semua konten tiktoknya itu pake suara editan itu ya iya pake suara editan suara tupai apa tadi selanjutnya suara tupai cipmang suara cipmang yang dikecilin gitu ya dikecilin ditinggiin lah ditinggiin kan orang pada gemes jadinya jadi gemes betul-betul itu dari 2020 udah pake suara itu pak oh jadi tapi sebelumnya berarti belum pake suara itu ya di awalnya belum ya 2018 cuma joget-joget oh gitu ya seperti yang lain seperti yang lain baru ngevlog itu 2020 2020 terus konsisten sih pak ya konsisten konten ya saya tiap hari upload nah itu yang salah satu hal yang netizen sahabat lingkungan itu yang pengen bergerak atau aktif di sosial media biasanya masalah itu konsistensi ya ini tiap hari ya tiap hari pak upload jadi tiap hari harus mikirin besok harus upload apa besok harus upload apa itu nah itu ngevlog itu setiap hari setiap malam ngevlog itu setiap hari setiap malam luar biasa banget cipmangnya itu sejak pertama tahun 2019 masuk lagi ke tiktok langsung atau masih ada waktu ini brandingnya pake apa ya di awal itu kayak dulu kan pas awal dari masuk eh muncul-muncul tiktok lagi 2020 itu kan pertama joget-joget doang juga ikut ikut yang lain ikut trend-trend tiba-tiba saya kayak saya kan orangnya ceplas-ceplas betawi jadi pengen aja ngomong sendiri gitu di tiktok orang-orang pada sukanya disitu pada suka disitu tapi saya lama-lama saya ubah suaranya terus pada bilang gemes malah jadi tambah lagi followersnya nambah disitu udah saya pake ini aja nih personal branding saya awal-awal soalnya saya kontennya ini pak yang pake suara cipmang tuh tutorial manjat genteng oh jadi ada tutorialnya saja lucu tutorial manjat genteng suaranya pake suara cipmang lagi itu ya itu awal boomnya sih awal boomnya ya tutorial manjat genteng itu pak jadi tidak terlepas dari pertama branding dan branding pun itu juga ada proses gitu ya tidak tiba-tiba orang branding pasti semua orang juga tau kalau perlu branding kan ya tapi tidak semua branding bisa langsung diterima gitu ya terus kontennya berproses dan akhirnya ya itu ada titik tertentu yang oh ternyata orang suka gitu ya iya bener seperti itu oke nah dari kontennya sendiri kan itu tadi ya setiap hari mikir editing saya juga ini nih ini kalau saya mending kalau podcast kan masih mingguan ya kalau tiktok harian itu ya harian nah proses untuk punya gagasan waduh besok nih kontennya apa itu kira-kira gimana ini pasti juga sahabat lingkungan tiktokers gitu ya yang juga ngikutin acara ini mendengarkan pasti juga pengen tau ini gimana sih kan ini meminten juga kan dia iya bener gimana tuh prosesnya itu yang pertama storyline udah pasti ya pak ya storyline oke storyline abis itu abis storyline langsung konten biasanya pak oke langsung konten beda lagi kalau ada endorse nya storyline nya dikirim ke brand dulu oke ntar di asesi atau tidak di asesi atau tidak tapi kalau storyline gak ada endorse nya itu langsung kita lakuin aja misal malamnya abis ngedit nih bikin storyline besoknya ngonten pulang malam langsung ngedit lagi bikin storyline besoknya ngonten pulang malam kayak gitu setiap hari setiap hari repeat gitu terus oke oke nah contoh misalkan contoh storyline yang yang pernah dibuat ya kira-kira apa itu contohnya sehingga prosesnya mulai dari storyline kemudian bikin kontennya di hari berikutnya gitu gimana tuh ceritanya Bela misal saya besok nih mau kemana nih nyatin dulu misalnya sekarang mau ke rumah pemahawan dibikin dulu jadi hari ini mau ke rumah pemahawan ini outfit mau ke rumah pemahawan gitu oke jadi saya personal branding nya itu awalnya harus jadi hari ini mau kemana oke ini outfit mau kemana itu udah udah dua itu udah pakem banget di konten saya iya iya abis itu baru deh urutannya misal abis abis bikin itu berangkat pakai masuk mobil seperti itu pak masuk mobil terus saya kuliah dulu di mobil seperti itu pokoknya udah ada urutannya oke jadi urutannya sudah ada tapi pakem-pakem tertentu itu yang salah satu juga kunci juga ya itu ya oke keren banget tapi yang lebih seru ini Fabella kan kuliah di ilmu lingkungan universitas indonesia nah ini terus hubungannya apa nih sama konten-konten tiktoknya gitu gimana tuh sebenarnya gak ada hubungannya sih sebenarnya gak ada hubungannya tiba-tiba masuk ke ilmu lingkungan aja gitu sebenarnya ini saya kan dulu S1-nya keperawatan pak oke S1 keperawatan ada pelajaran keperawatan bencana keperawatan bencana keperawatan bencana dan itu saya suka banget kalau keperawatan bencana contohnya apa sih mungkin netizen juga perlu dengar perlu tahu ya keperawatan bencana itu apa sih bedanya sama keperawatan yang biasa gitu keperawatan bencana ngurusin di bagian bencananya aja oke jadi terjadi bencana itu pada perawat-perawat pada dateng lah gitu ya iya seperti itu jadi bukan perawat yang di rumah sakit seperti biasa itu bukan bukan oke itu namanya keperawatan bencana keperawatan bencana ada yang milih triase di lapangan yang mau milah pasiennya yang harus ditangani duluan seperti apa betul kalau suka sama keperawatan bencana gara-gara saya ditunjuk jadi sutradara nih bikin video eksekusi gimana sih keperawatan bencana gitu di saat bencananya itu kan berapa waktu diminta itu 2020 akhir di pas mau lulus itu semester 7 kalau gak salah nah itu sudah sudah masuk konten tiktok juga atau karena justru karena sebagai tiktoker itu terus diminta buat itu karena udah tiktok dulu karena udah tiktok jadi ini saya kan dulu terkenal suka bikin video pak waktu jadi waktu kuliah tuh suka bikin video apaan aja saya bikin apaan aja dibikin-bikin jadi mungkin temen saya udah terkenal kreatif kalian nih anak gitu jadi yaudah nih fabel aja jadi sutradara gitu ya akhirnya bikin konsep ceritanya gempa padahal tuman kameranya doang digempain digoyang-goyangin terus pemilihan ini apa perawat-perawat yang turun ke daerah bencananya seperti apa gitu sih pak oke jadi setelah itu nah terus dengan keperawatan bencana itu kan sekarang sekolahnya di ilmu lingkungan tetapi manajemen tentang bencana juga ya bencana kira-kira apa tuh yang dibayangin kalau dulu senang suka ya dengan keperawatan bencana apa itu yang ingin dipelajari lebih jauh itu sebenarnya sebenarnya saya suka ini sih pak ngeliat orang-orang yang turun langsung ke daerah bencana oke jadi seperti satu empati kemanusiaan kemanusiaannya yang kedua saya mikirnya wah di sebagai influencer ini bukan pekerjaan yang tetap pak ya oke sedangkan saya lulusannya S1 keperawatan yang tidak bisa langsung terjun ke rumah sakit kalau cuman S1 keperawatan pak oke harus nurse harus nurse oke sedangkan kalau nurse sekarang online masih online masih online oke jadi mungkin daripada nurse nya online jadi saya milih S2 aja lah nyari yang jurusan yang saya suka gitu oke manajemen bencana dan ketemu manajemen dan ketemu manajemen bencana saya mikirnya nanti kerjanya mau di BMKG BNPB kayak gitu-gitu aja pak karena saya tahu influencer gak bukan pekerjaan yang tetap buat saya gitu nah ini perlu caratan kenapa ini punya pendapat padahal justru familia ini sukses disitu tapi malah punya pandangan ini kayaknya harus hati-hati ini itu kenapa itu ini juga pasti netizen perlu tahu itu karena saya kan calonnya ini pak TNI jadi ada hubungannya pokoknya itu ya ada hubungannya jadi mau menjaga aja menjaga oke oke lalu kan saya kan kontennya ceria kayak teriak-teriak mulu betul-betul mungkin nanti bukan pekerjaan gak tetap sih mungkin nanti akan terus ngonten tetapi dikurangin jadi disesuaikan lagi jadi kreativitasnya tetap ada tetapi pengen kerja di tempat lain seperti itu nah ini kan kuliah apalagi kuliah S2 itu kan tugasnya banyak ini gimana nanti ngatur waktu sama ngurusin konten itu pasti itu gimana tuh palah saya sampai mau pecah tapi saya mikirnya pasti bukan saya gaung yang sibuk nah itu yang betul pasti orang lain juga sibuk tapi orang lain bisa jadi saya harus bisa juga nah ini ini semangat nomor satu ya orang lain bisa jadi harus bisa cuman kan pekerjaan satu dengan yang lain berbeda nah ini kira-kira tantangan sebagai tiktokers untuk kuliah itu dimana nih kalau pekerjaan lain beda pasti juga tantangannya beda ini gimana untuk tantangannya mungkin waktu saya tiap hari ngonten tapi untuk di S2 ini saya udah bilang sama yang lain hari Sabtu jangan diganggu gitu hari Sabtu saya maunya di rumah aja kalau Jumat kan maksudnya masih bisa paginya masih ada waktu free ya Pak yang bisa ngonten dulu tapi kalau hari Jumat dari pagi sampai malam jangan diganggu makanya selesai dari pelajaran di hari Sabtu malam itu sebisa mungkin ngerjain tugas dulu Pak sebelum oper hari ke hari Minggu karena hari Minggu pasti saya ngonten lagi tapi bener nih pekerjaan diselesaikan dulu tugas kuliah baru ngonten baru ngonten lagi besok harinya pokoknya di selama S2 ini Sabtu tuh udah full gak boleh diganggu khusus kuliah aja gitu oke ngontennya gak itu gak dulu jadi atur waktu itu ya atur waktu oke Fabila nah ini ini nanti kalau selesai kuliah dapat gelar Minister Management Bencana itu kan S2 nah itu mempengaruhi konten gak kira-kira nanti itu atau ya memang Pak punya kontennya Fabila seperti itu gak bakalan terpengaruh atau gimana itu mempengaruhi banget Pak masih mempengaruhi ya sekarang juga kan saya sering bikin konten kuliah kayak gitu netizen saya terinspirasi nih dari Kabela seperti itu pengen kayak Kabela pengen kayak Kabela yang saya muji diri sendiri nanti Pak gak apa-apa kan apa adanya gitu ya katanya ini mah dari komen-komen pengen kayak Kabela udah pinter apa cantik kayak gitu-gitulah intinya yaudah saya makin semangat jadi makin semangat jadi makin semangat selain semangat untuk diri sendiri juga menyemangati yang lain gitu ya menyemangati yang lain memotivasi orang-orang memotivasi yang lain gitu ya nah dari kuliah selama ini kan jadi tahu wah ternyata kondisi lingkungan bumi kita seperti ini gitu dan seterusnya kira-kira apa nih kira-kira yang nanti ya mungkin bagi tiktokers bagi siapa saja influencer itu ya kira-kira menurut Fabila apa nih yang penting disuarakan juga sehingga masyarakat ini bisa tahu urusan lingkungan itu gimana tuh punya pekerjaan di influencer itu menguntungkan untuk saya lebih meng-influence orang-orang gitu ya namanya aja influencer ya namanya jadi influencer tapi kan saya punya jadi punya tiket gold nih untuk ayo kita bisa nih untuk green mencanangkan mencanangkan gerakan hijau gitu keren banget itu ya seperti itu dan rata-rata kan pasar saya itu kan remaja remaja yang kemana-mana yang belum tahu banyak ilmu-ilmu lingkungan jadi saya ingin orang tuh remaja remaja itu tahu kayak gitu betul-betul gimana sih lingkungan sekarang terus apa sih yang harusnya kita lakuin untuk Indonesia supaya Indonesia lebih green lagi gitu oke keren banget ya jadi punya punya apa kartu as lah gitu ya punya kartu as nih saya sebagai influencer dan juga bekal ilmu untuk menyampaikan bahwa itulah yang dihadapi ya apalagi apa followersnya banyak kan kan nana muda remaja dan mereka adalah orang yang nanti hidupnya di masa depan gitu ya hidupnya di masa depan oke keren banget ada lain lagi gak Fabila yang mau disampaikan untuk netizen tuh yang mau disampaikan semangat semangat terus ya soalnya rata-rata yang komen di saya tuh kak saya aja sarjana aja maksudnya atau SMA aja udah pengen nyerah kayak gitu oh iya gitu ya itu yang mungkin yang lagi ngalamin prosesnya yang prosesnya betul-betul tapi semangat aja jalanin dulu prosesnya nikmatin aja dulu kesibukan kesibukan saat ini nanti pasti waktu tua bakal dikangenin apa ya oh iya keren tuh nasihatnya yang keren tuh sibuk semuanya orang sibuk waktunya setiap hari sama 24 jam kan dikasih ya seminggu sama dikasih 7 hari jadi betul ya pesannya semangat selalu gitu ya semangat selalu nikmatin aja kesibukan nikmatin nikmatin kesibukan waduh keren banget oke Fabella terima kasih banyak ya sudah hadir di podcast lingkungan Envero dan berbagi dengan netizen ini pasti netizen banyak yang senang terutama denger suara aslinya tidak hanya di gigi tapi di konten ini bisa mendengar suara aslinya oke terima kasih sekali lagi Fabella semoga lancar ya kuliahnya dan sukses juga untuk tiktokersnya untuk kegiatannya sebagai influencer oke guys sahabat lingkungan terima kasih kita ketemu lagi di podcast lingkungan Envero dengan konten lingkungan lainnya terima kasih sampai ketemu lagi dadah